Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel youtube MI Stikoma Sambas Purbalingga dalam video pembelajaran Al-Quran Hadis bersama Bu Citra bab 2 materi tentang surat atin Salih-Saliha bagaimana kabarnya hari ini? semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat jangan lupa persiapkan terlebih dahulu alat tulisnya ya Salih-Saliha mari kita buka pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmala bersama Bismillahirrohmanirrohim semoga dengan bacaan basmala pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar Salih-Saliha coba perhatikan gambar berikut ini menurut kalian mahluk hidup apa yang diciptakan oleh Allah dengan penciptaan sebaik-baiknya? apakah hewan atau manusia atau tumbuhan? ya betul jawabannya adalah manusia kenapa demikian? karena manusia diciptakan oleh Allah dilengkapi dengan akal pikiran itulah yang membedakan manusia dengan mahluk hidup lainnya lalu apa surat yang menerangkan bahwa manusia adalah mahluk hidup yang diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan adakah yang tahu? ya ada yang tahu ada yang belum ya jika belum berkulur kasih tahu yaitu surat atin hari ini kita akan belajar tentang surat atin sudah siap ya Salih-Saliha? materi yang akan kita pelajari adalah surat atin maka dari itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai yang pertama setelah menyimak video pembelajaran peserta didik mampu melafalkan surat atin dengan benar yang kedua setelah menyimak video pembelajaran peserta didik mampu menghafalkan surat atin dengan tepat yang ketiga setelah menyimak video pembelajaran peserta didik mampu menerjemahkan surat atin dengan benar Salih-Saliha masih hafalkah surat atin? jika masih hafal atau ada yang sudah lupa mari kita ingat kembali surat atin ikuti bu guru ya nanti ya Salih-Saliha mari kita awali dengan membaca basmala terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim wattini wazzaitun waturi sinin wahadal baladil amin waqad khalaqna al-insana fi ahsan taqwim summa radadnaahu asfal safilin illa al-lazina amanu wa amilu shalihati falahum aj'run hayru mamnun fama yukadzibu kabadu biddin alaysallahu bi'ahkamil hakimin shodakallahu al-adhim sekarang mari kita terjemahkan surat atinnya ya Salih-Saliha watini wazzaitun demi buah tin dan buah zaitun waturi sinin demi gunung sinai wahadal baladil amin dan demi negeri mekah yang aman ini lakodholaqna al-insana fi ahsan taqwim sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya summa radadnaahu asfal safilin kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya illa al-lazina amanu wa ngamilu shalihati falahum aj'run hayru mamnun kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu bukankah Allah Hakim yang paling adil yaitulah terjemahan surat atin dari ayat 1 sampai ayat 8 Alhamdulillah materi Al-Quran hadis pada hari ini sudah selesai sekarang bu guru akan menyampaikan rangkuman materinya hari ini kita sudah belajar melafalkan dan menghafalkan surat atin yang diawali dengan kalimat watini wa zaitun dan diairi dengan alai sallahu bi'ah kamil hakimin juga tadi sudah belajar menerjemahkan surat atin dari ayat 1 sampai ayat 8 sekarang waktunya evaluasi evaluasinya yaitu penilaian kai 4 praktek menghafalkan surat atin dikirim kepada guru pengampu Al-Quran hadis masing-masing kelas ya soli-salliha harus dikerjakan karena akan dimasukkan ke daftar nilai ya harus hafal dan harus benar siap soli-salliha pesan afektif ingat dan lakukan pesan dari buguri ya soli-salliha kerjakan tugas tepat waktu gunakan waktu dengan sebaik-baiknya jaga kesehatan dan selalu berbakti kepada kedua orang tua ya soli-salliha sekian materi Al-Quran hadis pada hari ini guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdallah bersama Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh